Polresta Samarinda, CETAR Jemput antar yang diperkarsai oleh Bapak-Bapak Polresta Samarinda, Pogles Paul Arifadi Kita mengerahkan anggota Polresta Samarinda untuk melakukan kejemputan terhadap para lansia yang ada di wilayah hukum Samarinda Kota Hari ini kita berhasil menjemput 20 orang lansia Dan dari 20 tersebut 3 orang gagal divaksin karena kondisi pesehatan yang belum bisa divaksin Dan 17 selain lainnya merasa divaksin Ya sampai saat ini kita kalau untuk kota Samarinda sendiri itu baru mencapai 58% Capaian vaksinasi untuk lansia Sementara target yang kita harus penuhi adalah 60% Baru kita bisa memulai program vaksinasi anak Selamat pagi Mendan Unit Fresh Cream Polresta Samarinda Kota Masukkan pelayanan pengawalan kepada ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita yang lansia untuk melaksanakan vaksinasi di Big Mall Selamat pagi 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 Ya akhirnya kita melakukan evaluasi Dan mulai hari kedua kita melakukan penjemputan dengan mobil pribadi anggota Polsek Samarinda Kota Dan dengan cara tersebut kita bisa mendapatkan kondisi yang lebih stabil dari para lansia ini Selamat pagi Selamat pagi Sebagai salah satu perwakilan dari warga masyarakat dari RT22 dan RT18 Jalan Pangeran Hidayatulah dan Amal Di sini saya sebagai perwakilan ingin dicapkan terima kasih banyak kepada Polsek Samarinda yang telah membantu kami dalam vaksinasi pertama dan kemudian ini untuk usia anak muda dan lansia Yang telah mengadakan vaksinasi pertama untuk lansia Terima kasih juga atas antarjemputnya kami dari rombongan Karamunus dan semuanya berjalan Alhamdulillah dari rombongan Cuma satu orang yang tidak bisa dilaksanakan vaksinasi karena ada penyakit jantungnya Itu saja Pak terima kasih sebelumnya dan moga-moga ini berkelanjutan terus sampai vaksinasi kedua nanti begini Polrestat Samarinda Cetak Polrestat Cetak Polrestat Cetak